Halo teman-teman, Mametin mau rekomen villa with private pool di area Nusa 2 Bali tapi harganya tuh ya agak-agak miring ya, masih sekitar sejutaan jadi ini masuk kategori bintang 5, tapi memang dia tuh hotelnya semuanya Tito Villa jadi pastinya semua kamar itu ada private poolnya cuma memang jumlah kamarnya gak banyak ya di hotel ini nah areanya yang Mametin suka dia tuh di Nusa 2, deket sama Merusaka Hotel dan juga deket sama Bali Collection Hall oke langsung aja ya kita review Amartera Villa Nusa 2 Bali Camp Gallery here you go ini Mametin jalan dari drop offnya menuju lobby jadi suasana hotelnya tuh memang begini ya jadi modelnya tuh kayak banyak tumbuhan, green lah pokoknya green environment nah ini lobbynya seperti ini, servisnya juga oke banget jadi kayaknya semua staffnya tuh bener-bener welcome jadi kita kayak welcome home gitu nah ini check-in counternya dan waktu Mamet Twin Stay sih memang gak lagi rame ya dan emang karena villa jadi ya tamunya itu rata-rata banyakan spending time di dalam kamarnya nah jadi dia juga modelnya tuh kayak banyak kolam-kolam seperti ini surrounding di lobbynya dan kalau teman-teman lihat tuh dia khasnya tuh ada kayak undak-undak tangga seperti itu ya jadi itu kayak gerbang menuju ke area villanya kalau menurut keterangan dari petugas hotelnya sih biasanya nih di tempat ini dulu sebelum pandemi tuh suka ada pertunjukan kayak misalnya ada tari kecak atau juga tari-tari tradisional Bali lainnya yang biasanya tuh performance untuk menghibur tamu-tamu yang menginap cuman kan karena sekarang lagi pandemi ya juga mungkin karena okupansinya kan lagi rendah ya jadi kegiatan tarian itu ditiadakan nah sebelum menuju ke kamarnya Mamet Twin mau ajak teman-teman lihat untuk swimming poolnya juga jadi walaupun hotel ini punya private pool dia juga punya kolam renang umum ya istilahnya cuman memang kata petugas hotelnya sih orang banyakan berenangnya ya di dalam kamar masing-masing ya jadi kolam renang umumnya ini gak terlalu rame tapi ya kalau lihat suasananya sih enak ya kalau kita mau duduk-duduk kemudian ini juga ada restoran di mana restoran tuh biasanya tempat makan pagi atau kalau teman-teman mau pesen room service itu bisa dari restoran itu nah ini kolam renangnya seperti ini cukup besar dan kalau pagi tuh suka ada kayak angsa ya angsa atau bangau gitu jadi ya enak sih ya suasananya tuh quiet jadi hotelnya tuh emang cocok banget nih kalau kalian mau cari yang suasana tenang, relax, atau mau honeymoon nah ini cocok banget villa disini kemudian ini akses menuju pantai cuman memang kamar tera villa ini pantainya itu gak langsung ya jadi teman-teman harus jalan nanti dia ada pintu nah keluar dari pintu ini pun gak langsung pantai sih jadi dia kayak jalan raya dulu baru ke pantainya cuman karena waktu itu mamet twin bawa twin jadi mamet itu naik mobil sih ke pantainya lebih muter tapi ya lebih nyaman aja ya kurang lebih kalau naik mobil tuh 5-10 menitan tapi pantainya tuh enak banget sih menurut mamet twin jadi pantainya itu modelnya yang seperti ini pasirnya tuh yang luas kemudian juga pantainya bersih ombaknya juga tenang jadi ya enak banget sih kalau kalian mau relax atau kalau mau main pasir kalau mau berenang jadi pokoknya pantainya recommended banget menurut mamet twin cuman sayang mamet twin lupa sih nama pantainya apa sekarang kita lihat kamarnya jadi di amartera villa itu ada tiga tipe villa one-bedroom, two-bedroom, and three-bedroom mamet twin mau share yang one-bedroom villa jadi one-bedroom villa ini luasnya kurang lebih 200 meter persegi ini kamar tidurnya jadi dia ada kelambu modelnya kelambu disini lebih berfungsi untuk melindungi kita dari serangga ya soalnya kan dia atapnya juga modelnya kayu jadi baiknya sih pas tidur kalian pasang kelambunya supaya jangan sampai kejatuhan serangga atau cicak dari atas estimasi harga kamarnya itu kurang lebih 1 jutaan per malam itu room only waktu mamet twin stay nah mamet twin mau info juga nih buat temen-temen yang mau booking hotel amartera atau hotel lainnya di bali temen-temen bisa follow ig mamet twin atau ig jufotel kita suka update harga-harga hotel promo disana kemudian on the way ke kamar mandinya itu kita akan ngelewatin semacam ruangan jadi ruangannya itu disisi kirinya itu ada kayak semacam changing room ya seperti ini jadi safe deposit boxnya disini kemudian ada kimono juga ada sendal juga bisa taruh koper juga kemudian di sisi kanannya itu ada meja ya ini sih mamet twin pake buat kerja ya bisa sambil ngeliatin twin di depan yang lagi berenang ya oke sih enak suasananya kemudian kamar mandinya kamar mandinya juga bagus jadi dia showernya itu semi outdoor gitu jadi kayak agak-agak terbuka toiletnya juga kemudian sisi kanannya itu jacuzzi ya jadi bathtubnya itu model jacuzzi nah cuman karena kamar mandinya agak terbuka jadi walaupun pintu depan udah kita tutup kadang-kadang suka masuk serangga juga sih jadi ya karena kan pintu kamar mandinya gak full ketutup ya kemudian sisi luarnya seperti ini ada living room dan dining room televisinya ada dua di dalam kamar juga ada di depan juga ada cuman kalo yang di living room ini televisinya udah smart tv ya jadi temen-temen bisa nonton youtube dari sini kemudian di sisi kanannya ini baru poolnya itu ada tempat duduk juga buat kalian berjemur atau yang mau santai poolnya gak terlalu besar sih tapi ya overall nyaman ya menurut Mamet Twin kemudian untuk makan paginya itu kita bisa minta diantar ke kamar atau ke villa atau bisa juga makan di restoran yang deket kolam renang tadi ya menunya sih dia set menu jadi kita pilih mau western atau Indonesian food dan kita harus booking satu malam sebelumnya untuk menunya tapi ada tambahan sih biasanya ada tambahan buah, roti kemudian ada cocoa crunch juga ya rasa makanannya enak sih tapi kalian jangan lupa pesen untuk satu malam sebelumnya kemudian ini sisi dining roomnya jadi disini ada kulkasnya disini kemudian ada kayak tempat cuci piring juga ya jadi ada meja makan dan ada bangku makannya well sekian review Mamet Twin tentang Amrtera Villa Bali buat temen-temen yang mau tanya silahkan tulis di kolom komen Mamet Twin rekomen sih villa ini jadi cocok banget nih buat kalian yang membawa anak-anak atau kalian yang mau honeymoon atau kalian yang mau cari kepenangan nah kalian bisa banget untuk stay disini kemudian ada yang unik karena dia model villa jadi petugas hotelnya itu kalau dateng mau masuk itu kan kalau di hotel biasanya pencet bell ya tapi kalau di Amrtera Villa ini mereka bunyiin bell kayak gini bunyinya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa